Selamat pagi, rakan. Jadi pagi hari ini kita akan melakukan penyelidikan dan mungkin nanti kita akan langsung melakukan penindakan terhadap tersangka narkoba yang sudah kita lidit beberapa hari yang lalu. Jadi hari ini informasinya tersangka dengan inisial hair itu ada di sebuah warung. Ini saya gambarkan ini Jalan Kepau ya. Jalan Kepau. Ini Simpang Ayau. Simpang Ayau. Jadi dia nanti mungkin ada sekitar 3 km ke sini. Ada warung. Warung ini warung kosong. Jadi si target kita ini dia selalu tinggal di sini. Malam-malam juga selalu transaksi di sini. Jadi nanti kita langsung meluncur. Kita langsung meluncur ke JKP. Kalau nanti si target kita akan langsung bagi. Kita akan bagi dua tim. Tim satu dari depan, tim dua dari belakang. Nanti kita atur lagi di sana. Siapa yang dari depan, siapa yang dari belakang. Kemudian siapa yang mengamankan tersangkanya. Kemudian yang lainnya langsung melakukan pembedahan. Kemudian yang paling penting lagi senjata petakos pandang. Hati-hati menggunakan senjata. Karena di situ banyak rumah. Di sekitar rumah ini ada rumah. Di belakang-belakang ini ada rumah. Jadi nanti kita langsung di situ. Kalau misalnya di sekitar itu ada. Langsung kita lakukan penangkapan. Kita langsung melakukan penindakan. Ya. Bisa dekat-dekatnya. Sesama-sama. Setelah ini kita langsung ke JKP. Di situ saya Pak Kadit. Ini di sini ada apa? Rumah warga. Ada yang kebelakang ini misalnya. Oh berarti di sini. Makanya saya bilang tadi. Nanti kita lagi buatin. Ada yang masuk dari depan. Kemudian ada yang misalnya nanti mobil kita berhentinya di kita lewatkan sebelum ini. Baru ada yang masuk dari sini. Ke belakang. Oh siap. Supaya jadi nanti misalnya bertiga-tiga orang di sini. Di sini pun tiga orang. Baik siap. Jadi bisa di kepung. Dia tidak bisa lari. Nah jadi kemungkinan dia untuk lolos itu tidak ada. Jadi langsung kita kepung di sini saja. Dia selalu di sini menunggu pasiennya. Biasanya di sini dia. Ya. Di sini dia menunggu pasien. Dan terkadang juga tersangka ini kalau di telepon mau dia mengantar. Mau dia mengantar narkoba itu. Mau dia mengantar kepada pasiennya. Makanya nanti kita tentu saja. Kalau dia masih keluar. Kita tunggu. Kalau tersangka dia sudah ada di situ. Langsung kita lakukan penyelidikan. Kita tangkap langsung dia. Oke? Baik. Ya. Saya rasa itu saja. Setelah ini kita langsung persiapan. Langsung kita berangkat ke TKP. Oke? Oke. Langsung saja. Tim Opsional Polsek Syahulu telah melakukan penyelidikan terhadap peredaran narkotika jadi sabu di wilayah Kepau. Yang mana kita sudah melakukan penyelidikan ini sejak dua minggu ke belakang. Kita sudah melakukan penyelidikan dan tersangkanya pengedarnya ciri-cirinya gaya transaksinya sudah kita ketahui. Kita langsung ke lapangan melakukan pengecekan dan benar bahwa tersangka ini sering melakukan transaksi narkotika di sebuah warung kosong di wilayah Kepau Jaya. Pada saat kita pantau kita amati tersangka ini sering melakukan transaksi ini di tengah jalan. Tersangka ini dipesan narkotikanya kemudian diantarkannya. Kemudian kita masih menunggu pada saat tersangka ini kembali lagi ke warung kosong tadi. Disitu kita bersama dengan tim Opsional Polsek Syahulu melakukan penindakan. Kita lakukan penangkapan terhadap tersangka dengan inisial R ini. Kita lakukan penggeledahan didamping juga dengan aparat desa setempat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tersangka juga. Terima kasih. Di samping tersangka ini kita temukan ada satu kota dengan tulisan ada tulisan merek hop-hop. Kita buka isinya ada 20 paket narkotika kita duga jenis sabu yang sudah siap edar. Kemudian tersangka ini kita lakukan interogasi Dari mana barang narkotika ini diperolehnya Kemudian tersangka ini mengakui bahwa dia memperoleh narkotika jenis sabu ini dari rekannya Yang mana satu hari sebelumnya dia membeli narkotika jenis sabu ini dari rekannya yang juga berada di desa Kepaujaya tersebut Kemudian selanjutnya tersangka R yang sudah kita amankan ini beserta barang bukti kita bawa ke posisi sahulu Untuk kita lakukan proses lebih lanjut penyidikan Dan untuk tersangka ini kita jerat dengan pasal 114.1 junto pasal 112.1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Kemudian dari hasil pengecekan juga dan dari hasil interogasi terhadap tersangka ini juga Bahwa tersangka R ini bukan merupakan pengguna dari hasil cek urinnya Bukan pengguna negatif narkotika jenis sabu Yang mana tersangka R ini memang murni hanya pengedar saja di wilayah desa Kepaujaya Ini yang komunikasi sama kau siapa? Siman Kambing? Iya pertamanya iya Habis itu diantar ke pecahnya Komunikasi kau pesan berapa sama Siman Kambing? Setengah Setengah kantong? Berapa kau bayar? Rp2.500.000 Rp2.500.000 Baru diantar ke pecahnya? Udah berapa kali kau ngambil Siman Kambing? Tiga kali Ini gangnya mana itu? Kok baru tiga kali? Kok udah lama kau? Iya aku berhenti-berhenti pak Kok berhenti-berhenti kau? Iya Berarti pecah Siman Kambing? Kau transfer uang langsung sama Siman Kambing atau ngasih cash? Transfer Transfer Atas nama? Hah? Atas nama siapa? Atas nama... Kok nama bosnya? Kok atas nama bosnya ya? Iya Tapi kau komunikasi sama Siman Kambing ya? Emang ada simpangannya? Nek Maksud ini pak Nanti kau tadi aku tanya Bapak ini bawa cihara tadi pak Kau tunjukkan rumah Siman Kambing Biasanya dia jam-jam segini di rumah? Aduh aku nggak tau Aku malam lah biasa sama dia tuh pak Tapi di rumah dia biasanya jam-jam segini Tidur deh mungkin ya? Iya tidur Tidur Di rumah tuh Dia tinggal sama siapa sih tuh? Dia baru keluar kan? Dia perancara sama Nanang itu Sama Nanang kan? Haaa Satu jaring kan semuanya Nah kalo apanya sama Nanang sebenernya Nanang ada barangan itu? Tunggu ini aja dulu Ya ada tuh pak bun Kita ambil semuanya Nomor Senanang ada Nomor Senanang ada Nomor Senanang ada Nomor Senanang ada Ada Cepil Pak Ternyata aku kasih tau Bisa ngomongin dikit ya pak Bisa Ya pak Yang penting kau jujur ya Mana nih mana nih Lurus aja pak